Pembersahamin tiga lebaran pada Rabu malam, pintu tol Cikatama masih dipadati oleh kendaraan pemudik. Rekayasa lalu lintas wan di tol Cipali hingga Kali Kangkung masih diberlakukan. Dan sementara dari jalur nagrek yang menghubungkan Bandung dengan Garut dan Tasik Malaya terpantau macet. Kita telah terhubung dengan jurnalis MGN, Bianca Sumendap di Cikatama, Cikampek Jawa Barat, dan Rifki Nafis di kawasan nagrek Bandung Jawa Barat. Kita akan ke Bianca. Bianca bagaimana dengan pantauan arus mudik yang melalui gate Cikatama pada malam hari ini? Ya Yohana dan Pemirsa, untuk pantauan kami sendiri di tol Jakarta Cikampek ini, tepatnya di belakang saya Pemirsa memang saat ini masih terpantau ramai lancar, dimana sampai saat ini memang terlihat adanya volume kenaikan dari kendaraan sendiri. Untuk berdasarkan Pemirsa, data yang kami terima dari Jaksa Marga sendiri disampaikan bahwa sebanyak 714-794 kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek. Selain itu juga Pemirsa, untuk kepolisian sendiri juga sampaikan bahwa sampai saat ini masih dalam proses untuk penerapan, baik itu dari one-way maupun kontraflow, ini masih disesuaikan dengan volume kendaraan. Selain itu juga Pemirsa, untuk gardu tol sendiri, untuk awalnya sendiri ada 13, lalu ini ada penambahan sekitar 15 gardu tambahan, jadi untuk totalnya sendiri ada sekitar 28 gardu tol yang diharapkan dapat memudahkan para pemudik dalam melaksanakan kegiatan mudik ini. Mengingat Pemirsa banyak sekali, ada beberapa kecelakaan yang terjadi di sekitar Jakarta Tol Cikampek ini, dan diharapkan ini bisa menjadi kesadaran dan aware bagi masyarakat untuk tetap memperhatikan dalam kondisi prima, dalam melaksanakan kegiatan mudik, serta juga ingin saya sampaikan juga berdasarkan pantauan kami tadi siang di res area kilometer 57, itu Pemirsa terlihat banyak sekali masyarakat diharapkan untuk menggunakan res area dengan bijak, yakni selama 30 menit, mengingat untuk res area sendiri harus bergantian dengan pihak lain. Selain itu Yohana dan Pemirsa diingatkan juga, untuk seringkali Pemirsa kemacetan yang terjadi di gerbang tol sendiri, ini diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang lupa untuk mengisi saldo uang elektronik. Oleh karena itu dihimbau kembali untuk masyarakat sendiri, pastikan terlebih dahulu dalam melaksanakan kegiatan mudik untuk mengecek ketersediaan, baik itu dari saldo uang elektronik maupun juga saldo BBM. Selain itu juga berdasarkan pantauan kami memang terlihat akibat adanya hal ini, banyak masyarakat ataupun para pemudik yang menggunakan bahu jalan. Tentu hal ini juga sangat mengganggu bagi pengendara yang lain dan diharapkan untuk masyarakat sendiri untuk tidak menggunakan bahu jalan, mengingat hal ini bisa mengganggu keselamatan maupun para pemudik yang lain. Diharapkan ini bisa menjadi salah satu pengingat bagi kita semua, mengingat jelang masa mudik ini diharapkan untuk konsistensi dan kestabilan dari setiap pengendara ataupun para pemudik. Selain itu juga pemirsa, untuk data yang bisa kami sampaikan, Wakapuri tadi sempat menyambangi untuk res area dan beliau menyampaikan bahwa sebutkan sempat memantau melalui udara dan terpantau titik-titik yang mengalami kemacetan, salah satunya di MBZ, di res area dan di tol Cikampek. Diharapkan hal ini bisa menjadi perhatian bagi banyak masyarakat ataupun banyak pihak untuk terus memperhatikan titik-titik yang kira-kira menjadi tempat untuk rawan kemacetan. Diperkirakan juga Yohana mengingat besok sudah menjadi salah satu hari-hari menjelang Idul Fitri, diharapkan ini bisa menjadi awareness bagi masyarakat ataupun diingatkan lagi untuk tetap melihat dan mengecek terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan mudik. Dan pemirsa juga, untuk penerapan ganjil-genap sendiri sudah kami konfirmasi, sampai saat ini memang belum diterapkan, tetapi hal ini juga situasional atau melihat dari kondisi jalan sendiri. Apabila dilihat untuk volume kendaraan sendiri mencapai 0,8% di atas visi rasio, oleh karena itu akan diterapkan untuk penerapan rekayasa lalu lintas lainnya. Tetapi memang sampai saat ini berdasarkan pengamatan kami juga, yang diterapkan adalah one way dan kontra flow. Oleh karena itu, bagi masyarakat dipastikan sebelum berangkat mudik untuk memastikan terlebih dahulu apakah yang harus dipersiapkan. Yohana. Nah, terkait dengan Kapolri juga dilaporkan meninjau pintu Tol Cikatama. Apa saja kegiatan Kapolri pada malam ini di gerbang Tol Cikatama? Ya, Yohana dan Pemirsa, saat ini saya sudah berada di sini, dan di sini bisa kami sampaikan juga bahwa Kapolri sendiri meninjau secara langsung Pemirsa untuk melihat seperti apa penerapan dari rekayasa, dari penerapan dari untuk sosialisasi khususnya untuk rekayasa lalu lintas ini, dan melihat seperti apa kelancaran khususnya Pemirsa di Tol Jakarta Cikampek ini. Dan untuk informasi lebih update-nya, ini kami juga masih menunggu, karena sampai saat ini masih dilangsungkan yakni rapat internal, dan ini juga akan kami update untuk lebih update-nya seperti apa, Yohana. Baik, terima kasih Bianca. Dari Bianca, kita ke Rifki. Rifki, bagaimana kondisi jalur nagrek pada malam ini? Apakah kemacetan sempat terjadi pada sore tadi telah terurai saat ini? Ya, selamat malam, Yohana, dan juga Pemirsa. Memang betul sekali hingga malam ini pun kondisi arus lalu lintas di jalur nagrek, khususnya saat ini kami berada di jalur nagrek yang menuju ke arah Tasik Malaya dan juga Jawa Tengah, itu dalam kondisi padat merayap. Meskipun memang sebelumnya sempat diberlakukan peralihan arus ataupun rekayasa lalu lintas yang berupa one way untuk kemudian menangani kepadatan yang terjadi sejak sore kemudian juga malam hari. Namun memang kalau kita dapat sampaikan malam ini pun menjadi malam dengan jumlah kendaraan pemudik terbanyak dibandingkan dengan hari-hari lainnya di mana sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat sudah tercatat lebih dari 80 ribu kendaraan pemudik tercatat melewati jalur nagrek. Ini kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, yang paling tinggi adalah 84 ribu yaitu di hari kemarin dan pada kurun waktu 16 jam saja hari ini sudah mencatatkan lebih dari 80 ribu artinya pada saat ini sudah dapat dipastikan bahwa jumlah kendaraan yang melalui jalur nagrek melebihi ataupun paling banyak dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Apalagi ditambah dengan setelah tadi pukul, selepas pukul 19 maksud kami jumlah pemudik kendaraan roda 2 itu semakin bertambah. Namun juga yang penting untuk disampaikan karena ini semakin malam dengan kondisi kepadatan yang juga tidak kunjung berkurang, maka yang paling penting adalah imbauan kepada para pemudik, khususnya pemudik roda 2 untuk memastikan kembali bagaimana kondisi kendaraan mereka dalam keadaan prima dan juga untuk tidak memaksakan perjalanan mudik mereka apabila dirasa kondisi tubuh mereka ini tidak dalam keadaan yang baik. Karena sempat kami temukan juga beberapa permasalahan dari pemudik ini ketika melakukan perjalanan ke kota tujuan mereka yaitu diantaranya adalah rusaknya rem, kemudian juga panasnya mesin sehingga mereka harus terhenti dan juga memperbaiki kendaraan mereka. Dan yang paling penting adalah untuk pengendara roda 2 apalagi yang membawa keluarga dan juga anak-anaknya untuk tidak memaksakan karena di sejumlah ruas ataupun titik di jalur nagrek ini pun tersedia banyak sekali pos yang kemudian untuk dapat digunakan sebagai tempat untuk beristirahat. Dan memang hingga saat ini pun sistem one way masih diberlakukan bermula di persimpangan cagak yaitu sekitar 300 meter dari tempat kami melaporkan saat ini dimana itu masih terus mengatur karena memang terpantau arus lalu lintas ataupun arus kendaraan dari pemudik ini tidak kunjung berkurang dan semakin malam semakin bertambah banyak terutama bagi pemudik yang mengendarai kendaraan roda 2 dan seperti saat ini disaksikan pihak kepolisian pun dari Polresta Bandung masih terus melakukan penanganan dan juga pengupayaan untuk dapat memperlancar arus kendaraan karena dalam keterangannya tadi masih di dua titik yang merupakan simpul kemacetan ataupun kepadatan yaitu pasar limbangan dan juga pasar kadungora karena meskipun sudah tidak ada lagi aktivitas pasar di sana namun masih ada beberapa tempat perbelanjaan juga tempat makan yang kemudian mengundang aktivitas dari masyarakat dan juga pemudik sehingga ditambah lagi juga dari keluar masuknya masyarakat yang memang tinggal di daerah tersebut sehingga itu memperparah keadaan ataupun kondisi di jalur nagrek saat ini dan sampai saat ini pun sistem one way masih diupayakan dan kondisi laluritas masih cukup terpantau padat untuk sementara demikian Yohana kembali ke studio baik Rikki dan sebelumnya ada Bianca terima kasih teman-teman untuk laporannya langsung dari lapangan terima kasih teman-teman